Intro Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri Pemirsa Tim evaluasi terpadu peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera menggelar kegiatan evaluasi sekaligus penilaian program terpadu P2WKSS Kabupaten Simalungun di Kecamatan Tanah Jawa, Negeri Bajadolok, Selasa 19 April 2022 Dihadiri langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Simalungun Nyonya Ratnawati Hasiolan Sinaga Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Simalungun Nyonya Hazah Hidayah Herlina Zoniwanti beserta tim penggerak PKK Simalungun disambut oleh tim penggerak PKK Nagori Bajadolok Nyonya Kasta dan Manik Jumawan beserta tim, para gamot dan tokoh masyarakat Padahal tujuan kegiatan ini adalah untuk menilai dan meninjau langsung tatanan pedesaan sesuai dengan program pokok PKK yang nantinya akan direkomendasikan menjadi desa percontohan Dalam keterangannya, Nyonya Ratnawati Hasiolan Sinaga takjut dengan Nagori Bajadolok Penataan rumah yang baik, lingkungan sangat rapi dan bersih Tim Penggerak PKK Simalungun, Nagori tersebut bisa menjadi desa percontohan Diharapkan juga kerjasama yang baik antara tim PKK Simalungun dengan tim PKK Nagori Bajadolok ini baik itu dari aspek UMKM dan berbagai fasilitas lainnya untuk memajukan Nagori Bajadolok Ini merupakan kunjungan pertama tim penggerak PKK Simalungun di Nagori Bajadolok Nyonya Kasta dan Manik Jumawan mengatakan kehadiran ketua PKK Kabupaten Simalungun di Nagori mereka menjadi sebuah kebanggaan Harapannya tentu agar Nagori tersebut menjadi desa percontohan di Kabupaten Simalungun dan ke depan akan membuat sebuah brand peningkatan kesejahteraan masyarakat desa lewat UMKM Nyonya Hazah Hidayah Herlina Zoniewaldi menyatakan bahwa dirinya kagum dengan kerapian dan kebersihan Nagori Bajadolok tentu ini akan menjadi penilaian khusus untuk peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera Memiliki beberapa kriteria yang diharapkan mampu menjadi salah satunya dengan tatanan dan kerapian dengan kebersihan yang cukup meyakinkan Acara ditutup dengan doa bersama dan pengarahan oleh Pangulu Jumawan Kekompakan, kebersamaan sangat penting untuk meningkatkan program PKK Nagori Bajadolok ke depannya Ya selamat siang Pak Bu, tolong jelaskan kegiatan hari ini Bu dan prospek ke depan untuk Nagori Bajadolok Bu Kegiatan hari ini untuk pembinaan Nagori Bajadolok ini Pak Jadi kami mengharap dari Kabupaten, tim PKK dari Kabupaten Semoga Nagori ini bisa untuk Nagori percontohan ke depan Karena saya lihat mulai dari masuk, pintu masuknya Pak Sungguh luar biasa Semua rapi, bunga-bunganya cantik dan rumahnya juga cantik Jadi harapan kami dari tim PKK Kabupaten Semoga ke depan bisa kami kerjasama dengan Nagori Bajadolok ini Semoga PKK Nagori Bajadolok bisa bertambah maju dan jaya ke depan Terima kasih Ketua PKK tim Kabupaten Ibu Radnawati Pasio Lansinaga merupakan suatu kebanggaan bagi saya sebagai Ketua PKK Nagori Bajadolok Dan itu juga merupakan kebanggaan untuk Nagori kami Karena ini baru pertama kalinya dihadiri oleh orang nomor 1 di Kabupaten Semalungun Harapan Ibu ke depan dengan hadirannya beliau seperti apa Bu? Saya harap dengan kehadiran beliau merupakan dapat mengapresiasi warga Bajadolok Dan kami ditunjuk sebagai desa percontohan Mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi dan terus lebih baik lagi Dengan PKK yang ada di sini Bu, kira-kira gerakan apa yang bisa memberikan motivasi untuk Kabupaten Supaya ini tergerak menjadi desa percontohan Bu? Kalau dari yang disampaikan tadi ada kemungkinan kami ingin membuat suatu keberakan Ataupun membuat suatu brand Ataupun membuat suatu apa yang seperti usaha kecil menengah Pak Supaya bisa diprioritaskan ataupun bisa diedarkan Sehingga dapat menghasilkan menambah penghasilan daripada kami sebagai ibu-ibu PKK di Nagori Bajadolok ini Pak Oke terima kasih ya Bu Dari Kabupaten Semalungun, Sumatera Utara Ajis, Mona Lisa TV mengabarkan